Perkampungan di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini dikenal hangat. Kekerabatan antar warga pun begitu karib. Namun sejak Iwan ditangkap aparat Polres Jakarta Utara, mereka menjadi terusik. Soalnya, tukang Ojek 46 tahun ini menjadi tersangka kasus fedofilia dengan korban 10 anak di bawah umur. Terus saya juga minta tolong, saya dari pihak Arang Taruna minta tolong, untuk semoga lembaga-lembaga pemerintah membantu kami untuk memulihkan mental para korbannya, Pak. Upaya mencegah trauma anak-anak dan warga. Polres Jakarta Utara Kombes Setio Cahayadi melibatkan psikolog dalam pemeriksaan sembilan bocah lelaki dan satu anak perempuan yang menjadi korban. Selain itu, polisi juga mengganding Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak untuk bersama memulihkan kondisi mereka. Diharapkan, mereka akan bisa membantu agar orang tua dan anak bisa menjalin komunikasi menjadi lebih baik. Karena kesibukan orang tua kebanyakan di Jakarta ini, biasanya orang tua mendelegasikan kepada siapapun. Terkadang yang didelegasikan ini tidak bisa terbuat sebagaimana yang diinginkan orang tua. Ini juga ada indikasi-indikasi di mana tersangka bisa masuk ke dalam formasi struktur perkaraan. Dari Jakarta, Restus Tio, melaporkan untuk Postkota TV.